Pemirsa Operasi Zebra tahun 2023 telah digelar sejak 4 September lalu. Setidaknya dari hasil razia, sepekan yang dilaksanakan Satlantas Polres Tanja Barat ini mendapat sejumlah pelanggaran kasar mata. Rata-rata pelanggar lalu lintas dari kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm dan membawa surat kendaraan dan SIM-C. Tak hayal ratusan kendaraan diamankan di Satlantas Polres Tanja Barat. Kesadaran masyarakat Tanja Barat terkhusus di kota Guala Tunggal dalam berlalu lintas cukup rendah. Hal ini terbukti dari hasil razia operasi Zebra selama sepekan. Setidaknya terdapat pelanggaran lalu lintas kasar mata, salah satunya tidak menggunakan helm dan melengkapi surat kendaraan. KBO Selantas Polres Tanja Barat Ibda Hansi Mangungsong mengatakan, operasi Zebra 2023 ini terjadwal sesuai rencana dan hari kerja, serta dilakukan selama 14 hari. Setidaknya dalam penindakan atau dalam operasi Zebra 2023 ini, terdapat 128 pelanggar lalu lintas, yang terdiri dari 124 kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan roda 4. Ini terjadi sejak sepekan operasi Zebra. Selain itu, sejak operasi Zebra yang digelar pihak Satlantas Polres Tanja Barat, rutin hunting operasi Zebra di sepanjang jalan dalam kota Guala Tunggal, dengan sasaran kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, dan kendaraan yang melanggar langsung dibawa dan diamankan di kantor Satlantas Polres Tanja Barat, untuk diproses lebih lanjut. Selama satu pekan ini, dari tanggal 4 sampai dengan hari ini, itu kita sudah menemukan ataupun menindak pelanggar lebih kurang dari 128 kendaraan. Terdiri dari 124 roda 2, ada 4nya, itu roda 4. Mungkin sejauh ini kasat mata itu sendiri, pelanggar ini yang sering dilakukan, seperti apa Pak? Ya, kami melakukan tindakan ini adalah dengan sistem humanis, dan tentunya kita melaksanakan kegiatan ini secara patroli, yang mana diseberikan oleh Bapak Bapak Polres melalui kasat lantas, melaksanakan patroli hunting, yang mana kita menemukan pelanggar-pelanggar tersebut, tidak menggunakan helm, ataupun tidak bernomor polisi, maupun tanpa menggunakan kata spion. Mungkin kalau kita lihat hari ini, ada berapa ini, langsung ke yang pemilik kendaraan, langsung ke kantor kita, kita lihat tadi. Ya, kita melaksanakan kegiatan tersebut, ada di beberapa titik lokasi, baik di Jalan Bang Kinang, Jalan Kalimantan, dan juga di lokasi kawasan tertib lalu lintas. Kita langsung melaksanakan kegiatan sistem hunting, yang mana ini kita berpartner antara sesama lainnya, berdua, berboncengan, patroli, dan terus apabila kita menemukan pelanggar tersebut tidak menggunakan helm, ataupun tanpa menggunakan kata spion, dan tanpa menggunakan nomor polisi, kita giring langsung membawanya ke Polres untuk dilakukan penindakan. Lebih lanjut, Ibda Hans menambahkan dalam operasi Zebra 2023 ini, penindakan secara humanis tetap dilakukan. Tujuan utama operasi Zebra tahun 2023 ini, guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menurunnya angka fatalitas korban lakalantas dan pelanggaran lalu lintas.